Yang memirsa sebanyak 374 cuma calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter BTH 23 asal Kabupaten Batanghari, Moro Jambi dan Kota Sungai Penuh dilepas keberangkatannya menuju ke Tanah Suci. Pemberangkatan ditandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada ketua rombongan di asrama haji oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdul Asani. Panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Jambi memberangkatkan kloter ketujuh dari Provinsi Jambi. yakni jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter BTH 23 Provinsi Jambi. Pemberangkatan rombongan jemaah haji tersebut dilepas keberangkatannya oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Asani dan pengi Kepala Bagian Penyelenggara Haji dan Umroh dan Wil Kementerian Agama Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahal di Allah Asrama Haji, Senin 11 Juni 2023 pagi. Dalam kesempatan itu, Abdul Asani berpesan kepada seluruh jemaah haji agar selama menjalankan rangkaian ibadah haji terselip doa bagi semua yang ada di tanah air, khususnya Provinsi Jambi, agar senantiasa rukun, harmonis, damai, aman, dan sejahtera dalam bingkai keberagamaan. Pertama kami sampaikan, terima kasih semua atas kebertaan kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini sampai sekarang ini, jadi amal ibadah kita semuanya. Dan tentu harapan kita dan doa kita sampai sama mudah-mudahan seluruh jemaah yang 374 di kota yang sekian ini, keberangkatan yang ketujuh ya, ketujuh ini, mudah-mudahan semuanya, termasuk yang sudah-sudah memberikan kesehatan, selamatan dan tulang semuanya, hijababur dan murur semuanya. Jadi saya minta selamat kepada semuanya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jambi mengatakan, bahwa seluruh proses pemberangkatan 374 CCH yang tergabung dalam kloter 23 berjalan baik, terdiri dari CCH dari Kabupaten Murali Jambi 112 orang, CCH Batanghari 138 orang, dan CCH Kota Sungai Penuh berjumlah 116 orang, ditambah 2 orang PHD, 1 orang KB IHU, dan 5 orang PP IH Kloter. Ia berpesan untuk bersama-sama menjaga kesehatan, kemupakan tim, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, dan bagi yang muda, membantu yang lebih tua. Kloter ini, insya Allah, lengkap untuk 274. Kemudian yang kedua, berjalan dengan ketip, tidak ada kendala, insya Allah, lancar. Tentu harapan kita ini kloter dengan jumlah lancar terbesar, sesungguhnya di data kita jumlah yang membutuhkan kursi roda kurang lebih 40 orang, tentunya tim, petugas, perhubungan, perhubungan, untuk berjalan bersama-sama untuk membantu jamaah. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.